Intro Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bogor yang akan dilaksanakan tanggal 20 Oktober tahun 2020 tinggal menghitung hari di Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Jawa Barat Sudah tercatat balon Kepala Desa sebanyak 4 orang dan masih dalam proses tahapan pilkades Hal itu disampaikan Ketua Panitia Arief Marpudin melalui bidang pendataan pemilih Haji Komar kepada berita 7 Jumat tanggal 30 Oktober tahun 2020 Kami masih dalam pendataan pemilihan dan memperkenalkan pendidikasi data calon hanya sampai di sini dulu karena ini karena kita masih mengikuti tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan oleh para panitia kemarin mungkin kalau orang-orang yang bisa cek tangan tidak ada seleksi bakal calon karena salah ada lapangan calon ada 4 itu masih dalam tahap verifikasi karena kami masih dalam tahapan-tahapan yang terang ditetapkan dari JINAS Kampung Pasir Bogor itu calon yang incumbent dari Kampung Pasir Bogor dari Sumpah Hasan ini yaitu alamatnya di RT3, RT4 atau Pak Haji Abu di alamat RT3, 07 dan Pak Haji Abu di alamat RT3, 07 kita di zona di zona pemilihan di TPS itu memulai kerumunan masa tetap pemilihan Alhamdulillah para panitia sudah melaksanakan tahapan-tahapan sosialisasi dari masalah gendam-gendam di pinggir-pinggir jalan alternatif yang bisa dijangkau oleh masyarakat banyak Alhamdulillah sosialisasi sudah dari awal dari mulai pembentukan panitia yang sudah langsung melaksanakan sosialisasi akan dilaksanakannya Pilkades tahun 2022 berharap kepada warga agar dapat hadir pada waktunya dan melaksanakan serta menentukan hak pilihnya dan tak lupa harus melaksanakan protokoler kesehatan dari Desa Cipelah Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Yayat Wawar Haji Soparudin Kontributor Berita 7 melaporkan